Halo selamat datang di channel diri pertama hari ini kita akan bahasa memang media 2 lagi untuk hari ini saya akan tunjukkan karakter saat mesin saja Bobi tapi sebelum itu saya bakal kasih tahu hal kecil tentang kemungkinan berkaitan dengan video saya sebelumnya yaitu tentang renget ya tahu naikin divisi kayaknya sistemnya itu udah berubah nggak kayak di video di video saya sebelumnya ya yaitu apa ya ini kita coba aja ya langsung saya mau tunjukin gimana sih perubahannya nah ketemunya sama level 2 ya padahal karakter kita itu level 6 di sistem sebelumnya itu kita akan dipertemukan dengan level yang sama ya di tingkat yang sama juga tapi sekarang tiap level itu memiliki kayak gimana saya patokan level tersendiri jadi kita bakal ditemukan kalau yang kita kecil kita bakal temukan dengan karakter yang lebih rendah tapi kalau di kita ketinggian kita bakal temukan dengan karakter yang lebih tinggi gitu jadi beda sekarang lawan saya itu level 12 semua mau berapa kalipun mencari beberapa hari lalu itu udah berubah ya asli berubah banget karena lawannya itu pasti level 12 biasanya saya akan paling tinggi itu ya 10 gitu kan itu masih bisa lainnya 12 tuh nggak nggak ketubungan nggak bakal bisa menang ya jadi nggak bisa lagi dan beruntung lah ya buat yang udah naik divisinya dimentokin gitu karena depan sulit sih menurut saya ini oke satu lagi jadi ini saya ada karakter tiga skill stand up jadi ini tiga skill ini harusnya nggak nyambung sih ya Nah jadi di update sebelumnya itu kalau kalian pakai tiga skill itu yang terutama yang kayak gini random banget dan mau gimana geraknya tuh pasti bakal bingungan tapi sekarang itu bakal lebih lebih nurut gitu nurut sama gameplaynya aku nurut aja sama sama pelatihku gitu kan sekarang udah enak gitu enggak kayak sebelumnya itu ini pun ini sebenarnya akun buat uji uji coba ya jadi bakal saya update semua skill untuk stand upnya dan buat divide kan dan sekarang itu memang beda sekali biarpun saya pakai terapkan semua skillnya itu bakal mulus-mulus aja gitu nggak kebingungan nggak sering diam-diam nggak bengong beda banget sama sebelumnya atau mungkin hanya asumsi saya entahlah ya kita lanjut aja bahas si Bobi tentang samisenya tadi Sorry tadi fact pertama itu ternyata dia langsung langsung fight aja gitu loh kita nggak masuk ke dalam pertandingannya entah kenapa ya bak atau koneksi sayang nggak lanjar gitu jadi ini langsung fight kedua langsung saja menang sana kayak nah ini kemungkinan lawannya punya skill poin yang sangat kecil ya bisa dilihat dari poinnya tadi dan nggak sempet lihat tadi totalnya beberapa ya tapi semoga lawan selanjutnya itu bisa lebih tinggi lah ya gitu biar bisa jadi patokan Oke ini dia ya si Bobi jadi Bob ini memang sebelumnya dia bukan karakter submission jadi ada memang ada kesalahan dikit di upgrade segituannya tapi yang siapa jelas nanti untuk upgrade nya gimana jadi untuk samisen seperti video sebelumnya untuk kalian yang mau telurnya bisa di kanan atas video ini ya nah jadi samisen tuh ada dua nge-damage jadi samisen tuh nggak bisa mandiri kita harus perlu demik juga yaitu dari samisen dengan tambahan elbow atau samisen dengan demik dari takedownnya untuk si Bobi ini dia samisen nge-damage lewat elbow jadi dia lebih tinggi di albumnya nanti bakal saya tunjukin untuk upgrade nya apakah kita bakal menang sekarang Oke ngasih mission aku darinya tinggal dikit pada sekali gebuk pun dia udah menang ya itulah kenapa saya sebenarnya lebih suka ya yang murni ground-end pun daripada yang pakai samisen kita balik Oke ini dia si Bobi ya jadi si Bobi ini ini agarnya kayak gini ya kita bakal bahas satu-satu disini jadi kebetulan juga skill poinnya sih totalnya 10.000 ya di level 9 dengan begini ya anggap aja 1000 skill poin itu anggap aja puluh 10% jadi kalau kalian yang levelnya lebih kecil kalian bisa ambil patokan dari persentase ini tinggal kalian hitung aja bagai kalkulator nah jadi kita bahas untuk skill pertama elbow elbownya untuk Bobi ini karena karena dia sumisen dan nge-damage pakai elbow disini albumnya 1100 ya sebelumnya saya sempat bilang kalau elbow nya itu 500 untuk yang nge-damage pakai pakai apa ya take down karena elbow ini bisa jadikan momentum ya tapi sekarang beda ya untuk penerapan karakter itu penerapan untuk pergerakannya itu itu sekarang lebih leluarsa gitu lebih nurut karakternya dengan update terbaru mungkin ada pengaturan baru disana atau gimana jadi kalian gak upgrade elbow pun enggak apa-apa ya Jadi kalian tinggiin aja take take down-nya ya jadi damag take down kalian tambah sakit tambah agar isip gitu kan tapi untuk saya ini ini dia nge-damage nya pakai elbow karena memang telannya tuh talent the make in ground ya bukan talent the make take down untuk yang kedua skill take down-nya untuk kalian untuk saya ini yang nge-damage pakai pakai elbow 2600 nih udah cukup ya bisa dilihat sendiri tadi apalagi talent pertama dan talent terakhirnya ya talent ketiga itu dia talent take down jadi sangat cukup untuk nge-tag down lawan untuk jatuhin lawan tapi untuk kalian yang nge-damage pakai take down ini bisa tinggiin untuk nambah demiknya tentu lanjutnya untuk ground grappling untuk ground grappling kalau bisa ditinggin lagi ya kalau kalian levelnya mungkin udah tinggi terjemnya bisa tinggi sampai 3400 tapi untuk kalian yang masih ter7 at atau kalau kalian dibawah ter7 tuh ya jangan mainlah jangan main ground grappling karena itu sangat rawan lawan untuk kabur kalau gymnya masih di bawah ter7 jadi sekitaran 3000 itu minimal ya minimal dan untuk submission ini masih kurang ya masih kurang ini harusnya sampai sendevnya itu enggak perlu ya buat saya saya mau sampai sendev di di level 10 aja gitu jadi sini ada kesalahan memang harusnya ya paling enggak 3000 juga itu untuk submissionnya itu minimal supaya lebih agar agresif lebih lebih masuk enggak kayak tadi ya masuknya waktu udaranya sekarang doang tapi menurut saya kalau udah 3000 itu sangat masuknya itu aja sih ya Terima kasih udah nonton kalau kalau suka like kalau nggak suka dislike aja Terima kasih bye bye